Ya, petugas di SUB mengangkut paksa motor ojek online yang berupaya dipertahankan awaknya saat razia parkir liar di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sang awak berdali hanya parkir sebentar untuk mengantarkan pesanan makanan. Sambil terus memohon, pengemudi ojek online ini berusaha mempertahankan sepeda motornya saat petugas SUB di perhubungan Pemprov RKI Jakarta menggelar razia parkir liar di kawasan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah alasan dilontarkan untuk menghindari razia sambil tetap bertahan di atas sepeda motornya yang hendak diangkut paksa petugas. Ia berdali tidak mangkal di bahu jalan, tapi hanya parkir sebentar untuk mengantarkan makanan pesanan pelanggan. Di situ doang, di atas tuh tadi. Di dalam tidak ada lahan parkir, Pak. Bukan, paling sebentar, Pak. Sekunit doang. Ada apa-apa, tahu nggak kalau ini nggak berapa? Tahu, Pak, tapi ngantar makanan doang. Sekunit, Pak. Dalam razia kali ini, petugas mengangkut paksa belasan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan pangkalan ojek online ini juga menambah semerawut arus lalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!